Oke, kali ini kita ada Lexus UX 250H F-Sport Jadi ini adalah mobil baru yang baru diluncurin Lexus di Gias 2018 Dan ini sebetulnya crossover yang berbasis dari Lexus City Jadi kasarnya ini adalah Lexus City Hakers ya Jadi makanya ini ada cladding-cladding hitam khas SUV Nah di bagian depan ini bisa kita lihat ini ada Lexus Spindle Grill Yang di bagian celah-celahnya itu tuh ada semacam warna hitam, gloss gitu ya Jadi ya lumayan cantik Terus karena ini adalah Lexus Hybrid Di bagian emblem Lexusnya itu ada aksen-aksen birunya Ini juga ada kamera di depan karena dia ada kamera 360 Terus di bagian sini ada parking sensor Terus di bagian sini Di lampunya itu ini adalah pertama kali bagi Lexus ya Yaitu punya lampu 3 buah proyektor LED Jadi katanya tuh teknologi terbaru dari Lexus yang Sebetulnya aku juga lupa baca spek Dan di bagian sini tuh ada semacam LED DRL Yang bentuk huruf L juga Terus di bagian bawah sini ada aksen ventilasi Ada sensor parkir dan ada fog lamp di bagian bawah Nah beranjak ke samping ini ada pelek yang warnanya itu gunmetal Which is itu cakep banget untuk sebuah crossover Dia pake ban Bridgestone Turanza T005A Dengan run flat tire Jadi kita gak perlu khawatir kalau misalnya ban ini kempes Yang berukuran 225-50R18 Tapi sumpah ini pelek tuh cakep banget Apalagi kalau dengan warna putih kayak gini Itu mantep deh pokoknya Terus beranjak ke samping ini ada cladding warna hitam Khas crossover Terus di bagian sini tuh ada emblem F-Sport Terus di bagian Spion ini ada tiga warna ya Jadi di bagian bawah itu warna hitam putih Warna body Ada chrome Dan ada warna hitam gloss Jadi ada tiga warna Terus di bagian sini tuh ada lampu cyan LED Di bawahnya ada kamera 360 Ini di pintu belakang ada badge hybrid Terus di bagian belakang Ini ya bisa dilihat Kalau misalnya lampu cyan nya dinyalain Ini dia ada LED bar yang menyambung Dari kiri sampe kanan Jadi semacam Porsche-P Porsche baru gitu ya Jadi kayak Porsche macan yang fast lift Atau Porsche Panamera generasi terbaru Dia kan LED bar nya tuh nyambung dari kiri ke kanan Itu cakep banget sih Terus di bagian belakang ini atapnya agak sloping roof gitu ya Jadi semacam coupe Nah di bagian spoiler dia ada spoiler yang warnanya hitam gloss Di atasnya juga ada high mount stock lamp Terus di bagian sini tuh ada wiper dan ada defogger belakang Ada roof rail warna silver Terus di bagian atas itu ada antena shark fin Ini ada emblem Lexus UX 250H Nah di bagian bawah juga ada bumper warna hitam Yang ada aksen chrome Di sebelah kirinya juga Ini ada lampu mundur dan ada reflektor Dan ada kamera mundur juga di belakang sini Ini coba kita buka ya Dia sudah elektrik juga Nah Ini kondisi bagasinya nih Kalau misalnya Bangkunya lagi tegak semua Which is ini lumayan Nah ini sebelah kanan ini ada lagi ada aki Sama Tricle charger Jadi karena ini dibuat unit display Jadinya harus ada Aki di bagian sebelah situ Terus si kolongnya nih Ada tempat penyimpanan Kayak gitu Ini ada tempat Power outlet Terus ini ada gantungan Maksimal 4 kg Ini juga ada gantungan lagi Nah yuk sekarang kita tutup Nah sekarang kita mulai turung mesinnya Ini dia ruang mesinnya Dia pakai mesin 2000 cc 4 silinder Dengan teknologi Lexus Hybrid Drive Yang bertenaga 144 hp Dan torsi 202 Nm Tenaganya disalurkan ke transmisi CVT Ke rada depan Oke Yuk sekarang kita lihat ke bagian interior Dan ini unitnya masih setir kiri Nah untuk di Tipe eksport ini Ini ada Pilihan jog Yang Bermotif flare red Jadi Ini merahnya tuh Kayak merah Khas Mobil sport Terus ada bagian List hitam di tengahnya Pengaturannya juga Udah elektrik ya Bisa kita atur Sedemikian rupa Terus ada Lumber support Duara Terus di bagian pintu Juga ada Soft pad warna merah Jendelanya juga Sudah all auto Dan ada Central locking Pion Yang sudah auto Retractable Ini ada Memory seat Tiga slot Dan ada Handlenya tuh Yang mirip Lexus LS Jadi Kelantannya tuh Elugan dan minimalis Ini juga di bawahnya Ada tempat penyimpanan Cup holder Dan speaker Oke Yuk langsung kita Masuk ke dalam Lexus UX Nah sekarang kita sudah Di dalam Lexus UX Hal yang terbaik Yang gue perhatikan Di mobil ini adalah Animasi Pas kita start up Di layar Lexus Inform Dan di bagian layar Speedometer Jadi perhatikan baik-baik Ini akan gue Contact on Ini sekarang Lagi mode ACC Grafik animasinya Itu cakep Banget Nah pas sudah Dinyalain Kita pencet power Terus pas Kita ganti mode Berkendara Contohnya ke mode sport Wah Gila ini Sporty banget Jadi displaynya tuh Ada full LCD Dan setirnya ini Juga bisa kita lihat Ini sporty banget Ada bagian Perforated Di bagian Kiri kanan Terus pengaturannya Juga sudah Elektrik Bisa tilt Dan teleskopik Terus di bagian Sebelah Sini ya Sebelah kiri Ini ada tuas lampu Buat lampu Senja Lampu utama Sudah auto Dan ada Foclamp depan belakang Di bagian Sini tuh Ada tombol Untuk auto High beam Nah di bagian Sini tuh Ada tombol Untuk brightness Panel instrument Trip dan Odometer Ini ada ASC Stability control ya Kayaknya Kurang tau juga Terus Sini ada tombol Untuk head up display Dan yang sebelah kanan Ini tombol Untuk 360 view Di bagian bawah Ada tombol Untuk pembuka Tanki bensin Di sebelah kanannya Ada buat Pembuka bagasi Sama ini ada tuas Pembuka Cup mesin Terus Coba kita Kon-kon lagi Lucu deh Kalian lihat Display animasinya Itu loh Lucu banget Terus si Tombol steer ini Bisa kita lihat Sebelah kiri ada Paddle shift Kiri kanan Ya udah tau lah Kiri untuk nurunin Kanan untuk menaikan gigi Terus sini ada tombol Buat biasa Kiri kanan Untuk MID Terus ada tombol Telephone Voice command Volume Buat up down Sampai di sebelah kanan Ini untuk Apa namanya ya Cruise control Dan Adaptive cruise control Ini juga ada buat Cancel Ini juga ada tombol Untuk lane departure Assist Ini juga ada tombol Untuk mode Dan skip track Di sini Tuas wipernya Ini bisa dilihat Ini juga sama Bagusnya Seperti tuas lampu Ada auto wiper juga Dan ada Intermittent timer Bukan intermittent Sini Pengatur sensitivities Dari sensor auto Dari sensor auto nya Sama untuk wiper belakang Di bagian tengah Juga ada layar Lexus inform Yang diatur dari sini Tombol Bukan tombol Ini touchpad Yang ada kita pencet menu Itu nanti akan dia Ke menu utama ya Jadi di bagian sini ada Destination Buat navigasi Radio Media Telepon Apps Info Setup Dan climate Jadi kalau pas kita Kontak on Pas kita atur climate Itu bisa kita atur Semuanya dari sini ya Kayak fan speed Itu bisa kita atur Terus Apa namanya nih Suhu Jadi kalau misalnya kita males Pencet-pencet di bagian sini Itu kita bisa atur Dari sini Watches Sebetulnya lebih ribet Karena disini lebih gampang Ini ada fan speed Suhu pengemudi Auto climate Terus off Defogor depan Defogor belakang Sirkulasi udara Ini juga untuk Arah AC nya Bisa kita atur Mau ke muka Ke kaki Segala macem Sama untuk Temperatur Penumpang Di bawahnya ada Slot CD Dan audionya sudah Pakai Mark Levinson Sound system Di bagian sini Ada tombol untuk Ini ya Buat Ventilated seat Dan heated seat Di jok pengemudi Juga untuk Jok penumpang Ini bisa kedengeran Kipasnya lagi bekerja Terus di bagian sini Itu ada Wireless charging Jadi kalau hapenya bisa Wireless charging Tinggal taruh aja Nanti dia akan otomatis Mencharge baterai kita Ini ada 2 cup holder Terus Swatch transmisinya itu Mirip kayak Di CHR gitu ya Jadi di backlight Ada lampunya gitu Terus ini ada mode Kita bisa geser ke support Dan main anti-pronic Terus kalau kita Masuk gigi mundur Itu ada Kamera 360 Terus bagian sini Tadi ada touchpadnya Dan touchpad ini Khasnya Lexus Itu ada Haptic feedbacknya gitu Jadi setiap kita Masuk ke menu Tertentu Itu kayak semacam Ada denyutan Di bagian Touchpadnya Jadi pas kita Pas scroll tuh kayak Eh ini kita udah Mau ke media tuh Jadi kayak ada Denyutan di bagian Touchpadnya Terus di bagian Ventilasi AC ini Juga bisa Kita atur ya Ini ada tombol hazard Terus Satu lagi nih lupa Di bagian sini Ada tombol untuk Matiin Traction control Sampai di sebelah ini Untuk mode bergendara Ada buat eco Normal itu dipencet Terus kalau misalnya Sport itu kita twist Ke atas Ke depan Nah disini ada shortcut Untuk buat mode radio Volume Media dan tuning Disini juga ada mode easy Terus disini ada buat Brake hold Nah disini Itu ada Console box Yang Bisa dibuka Dua arah Jadi Kemudian Penumpang itu Bisa buka Sendiri-sendiri Tanpa harus mengganggu Anta Satu sama lain Dan ada USB Dua slot Dan ada Aux Terus Terus di bagian sini Ini ada apa ini Gak tau ini apaan Ini juga tempat rahasia gitu ya Jadi kalau misalnya Console boxnya tertutup Ini gak keliatan Dan ada glove box Cuma sayangnya di kunci ya Ini kuncinya Gak ada Samaan ada Parking brake Ngumpet disini Kayak gitu Terus beranjak ke atas Dia punya spion tengah Dengan Auto dimming Ini untuk sun placer Ada Vanity mirror Dan ada lampunya Terus kalau kita geser Apakah dia bisa di slide Yes dia bisa Ini orang-orang The slide pipes Senang banget nih Halo Terus ada lampu baca Lampu kabin Terus ini ada tombol Untuk buka Ini ya Panoramic sunroof Eh bukan panoramic Ini cuma sunroof Nah kayak gitu Nah disini juga ada tombol Untuk SOS emergency Jadi kalau kita kecelakaan Itu tinggal pencet aja Nanti akan otomatis Ada Bantuan darurat Terus ini ada tombol Untuk matiin Sensor Di bagian Dalam Jadi kalau misalnya Kita lagi Misalnya kita lagi Pipis gitu ya Kita berhenti di pinggir jalan Terus Lagi masuk RS area Ada orang di dalam Mobil kita kunci Alarm gak akan bunyi Walaupun di dalam itu ada orang Kayak gitu Dan juga ini Kualitas interior itu Aduh gak bisa Dikalahkan dah Untuk Lexus ini Soft touch dimana-mana Ada jahitan asli Warna merah Dan di bagian atas video juga Semuanya soft touch Pintu juga soft touch Ini grab handlenya pun Rasanya tuh berkualitas Ini juga ada airbag By the way Airbagnya itu ada 10 Khasnya Lexus itu selalu ada 10 Dan untuk joknya ini juga Enak banget rasanya Ya pokoknya Enak banget lah ini mobil Jadi yuk Masuk kita masuk ke Jok Baris Belakang Nah sekarang kita mau masuk ke Jok baris kedua Nah pas kita masuk Itu rasanya agak tegak ya Untuk senderannya Dan sayangnya itu gak bisa di Atur sudut kerbahan Jadi yaudah segini doang Jadi kita gak bisa komplain di belakang Tapi karena ini adalah Tipe S port Kita tuh harus duduk di depan Namanya juga ini crossover ya Dan ini tadi posisi nyetir gue ya Gue tinggi itu 167 cm Dan ini tuh hampir mentok Jadi cuma ada 3 jari Mungkin 2 lah 2 sampai 3 jari Dan di belakang jok depan Itu juga gak ada kantong Ini ada ventilasi AC yang ngikut dari depan Terus di bagian sini tuh ada USB port 2,1 ampere Untuk ngecharge gadget Nah di sebelah kanan Di belakang jok penumpang Itu baru ada seatback pocket Di atas ada lampu Satu biji Terus di bagian kanan itu ada Grab handle Sini ya Grab handle dengan coat hook Terus di bagian handlenya tuh Sama kayak Lexus LS juga Mirip gitu ya Rasanya tuh Feelnya tuh high quality Dan di bagian sini ada Tombol buat power window Ini ada buat Armrest Ini juga empuk Terus armrest di bagian tengah Bisa kita turunin Yang ada 2 cup holder Dan ini rasanya tuh Enak banget ya Pas gitu loh Ada headrest 3 buah Dan semua penumpang Sudah dapet 3 point seatbelt Ini di belakang sih Cuma segitu doang Yaudah yuk Langsung kita keluar aja B2 lupa nih Satu Di Jok depan itu Dia punya seatbelt High adjuster Dah sih itu doang Ya mungkin segitu dulu Untuk review dari Lexus UX Yang export kali ini Mohon maaf Bila ada salah kata-kata Atau dalam penyampaian review Terima kasih telah menonton Dan sampai jumpa Di review selanjutnya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax